Selamat pagi sahabat dunia tambang kita, kita bertemu kembali pada kesempatan kali ini dan di video ini kita tidak menjawab pertanyaan dari sahabat dunia tambang kita tapi kita akan membahas tentang reklamasi dan pasca tambang Nah di video ini kita akan membahas secara general Nah teman-teman sesuai dengan karakteristik kegiatan pertambangan bahwa bahan kalian itu ada di dalam tanah Maka untuk melaksanakan amanah Undang-Undang Dasar 45 khususnya pasal 33 ayat 3 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam lainnya harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Artinya maka bahan kalian itu harus diambil Nah karena berada di dalam tanah maka tentu harus ada pembukaan lahan Nah kemudian diikuti dengan pembongkaran batuan penutup atau yang sering kita sebut sebagai overburden Nah setelah itu baru bahan galiannya kita ambil kemudian kita manfaatkan kita olah, kita manfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Nah yang jadi masalah sahabat dunia tambang kita di luar sana banyak pendapat bahwa tambang itu merusak Tambang itu merusak lingkungan, tidak baik untuk lingkungan Ya kalau kita melihat pada saat dibuka lahan dibongkar batuan penutup kelihatannya jelek Ya tapi sahabat dunia tambang kita jangan khawatir Bahwa ulat pun tidak ada yang mengatakan ulat itu cantik Tapi setelah dia bermetamorfosis menjadi kepompong dan pada akhirnya menjadi kupu-kupu Semua kita sepakat mengatakan kupu-kupu itu cantik Maka jangan dilihat saat prosesnya berlangsung Jangan dilihat saat dibuka lahan Seolah-olah penggundulan hutan Nah kemudian pada saat pembongkaran obi Betul kelihatannya tidak baik Ya tapi pada akhirnya akan bermetamorfosis menjadi kupu-kupu Sama halnya seperti misalkan orang operasi Ya operasi untuk mengambil penyakit di dalam tubuhnya Saat perutnya badannya dibelek dibuka Kelihatan tidak elegan, tidak cantik Tapi kemudian penyakitnya diambil Kemudian ditutup lagi, dijahit lagi dan sembuh Akhirnya sehat Sama halnya seperti itu Tambang tersebut Jadi nanti lihat di ujungnya Nah kenapa begitu? Karena kita punya program reklamasi dan pasca tambang Ya sekali lagi program reklamasi dan pasca tambang Nah kalau kita lihat apa itu reklamasi dan pasca tambang Nah ada beberapa peraturan kita yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan Khususnya pada kegiatan pertambangan Nah dasar hukumnya yang pasti undang-undang nomor 3 tahun 2020 Nah kemudian yang khusus mengatur tentang reklamasi dan pasca tambang ada di PP 78 2010 Nah yang ketiga yang sangat penting juga adalah kaedah pertambangan yang baik Ada di Permen SDM nomor 26 2018 Tentang pelaksanaan kaedah pertambangan yang baik Kaedah pertambangan yang baik itu meliputi dua hal Yang pertama kaedah teknik Kaedah teknik pertambangan yang baik Kemudian yang kedua tata kelola pengusahaan Nah kaedah teknik pertambangan yang baik itu meliputi lima aspek Yang pertama adalah aspek teknik Aspek keselamatan Lingkungan Kemudian konservasi Dan yang kelima adalah standarisasi dan usaha jasa Nah mari kita lihat aspek lingkungan Nah salah satu hal yang diatur di sana juga adalah pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang Jadi empat dasar hukum itu yang paling utama Yang harus kita pahami Kemudian kita laksanakan saat kita melakukan kegiatan pertambangan Nah esensi dari pengaturan mengenai pengelolaan lingkungan Khususnya reklamasi dan pasca tambang Pada peraturan-peraturan itu Paling tidak ada empat hal utama yang bisa kita ambil Yang pertama adalah bahwa setiap IUP atau izin usaha pertambangan Wajib Wajib melaksanakan reklamasi dan pasca tambang Nah apa itu reklamasi? Kalau kita lihat definisi dari reklamasi Di Permenisdem nomor 26 2018 Tentang pelaksanaan kaedah pertambangan yang baik Tepatnya di pasal 1 ayat 12 Reklamasi itu adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan kegiatan pertambangan Yang tujuannya adalah untuk menata Kemudian memulihkan dan memperbaiki Kualitas lingkungan dan ekosistem Supaya kemudian bisa dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya Jadi ada tiga kata kunci di dalam reklamasi Yang pertama adalah sepanjang Sepanjang tahapan Tahapan usaha pertambangan Pertambangan Artinya bahwa reklamasi itu Tidak menunggu tambang selesai Baru kemudian dilaksanakan reklamasi Tidak Harus bertahap Harus bertahap Karena kalau nanti menunggu selesai dulu Baru kemudian dilaksanakan reklamasi Pasti komitmennya rendah Komitmen dari pemegang IUP Kenapa begitu? Karena kalau tambang sudah selesai Tidak ada lagi pemasukan buat perusahaan Buat pemegang IUP Semua adalah pengeluaran Nah karena semua pengeluaran Tentu akan mempengaruhi komitmen Dalam rangka melaksanakan reklamasi Maka reklamasi itu harus dilakukan Sepanjang tahapan Kegiatan pertambangan Jadi misalnya Di tahun pertama sudah dibuka Misalkan 20 hektare lahan Kemudian di tahun kedua Ditambah lagi membuka 10 hektare Maka di 20 hektare Atau di 20 hektare yang dibuka di tahun pertama Kalau ada yang sudah siap untuk direklamasi Segera dilaksanakan Dicicil Sehingga nanti pada saat kegiatan pertambangan selesai Tinggal sedikit lagi yang perlu kita reklamasi Nah itu maksudnya sahabat dunia tambang kita Jadi dilakukan sepanjang tahapan kegiatan pertambangan Bahkan sekarang Untuk menyetujui bukaan Luas yang bisa kita buka di tahun depan Itu sangat dipengaruhi oleh Berapa Seberapa berhasil kita mereklamasi Yang sudah kita buka Di tahun berjalan Atau di tahun sebelumnya Kira-kira begitu sahabat dunia tambang kita Nah kemudian Kata kunci yang kedua adalah Untuk menata Kemudian memperbaiki Memperbaiki Kemudian memulihkan Memulihkan Ya jadi untuk Ibarat kata tadi Orang dioperasi untuk diambil penyakitnya Itu dijahit kembali Kemudian diperban Nah itulah reklamasi untuk kasus itu Nah untuk kasus yang kupu-kupu tadi Reklamasi itu pada saat dia bermetamorfosis Menjadi kupu-kupu Nah seperti itu sahabat dunia tambang kita Nah yang ketiga Kemudian adalah Untuk dapat dimanfaatkan Sesuai Sesuai peruntukan Peruntukan Nah apa itu peruntukan? Nah yang jelas Kalau lahannya adalah kawasan hutan Harus kembali jadi hutan Nah selain kawasan hutan Ada yang kita sebut sebagai APL Area penggunaan lain Nah area penggunaan lain Nah bisa Dimanfaatkan Sesuai peruntukannya Bisa diubah Ya yang kita sebut sebagai RBL Reklamasi bentuk lain Misalnya Lahan bekas tambang itu Yang bukan kawasan hutan Atau statusnya adalah APL Bisa dimanfaatkan menjadi Kawasan wisata misalnya Atau peternakan ikan Dan sebagainya Jadi itulah reklamasi Inilah kata kunci Yang terkandung di dalam Kata reklamasi Jadi buat teman-teman Terutama yang Tidak berperan Atau tidak ada di dalam Kegiatan usaha pertambangan Jangan khawatir Kasih waktu Ya karena operasi itu Pas dibelek Dia butuh waktu Sampai kemudian Dijahit kembali Sampai kemudian Lahan bekas tambang itu Dipulihkan Butuh waktu Jadi jangan dihakimi Saat pembukaan lahan Saat pembongkaran Betuan penutup Nanti silahkan dihakimi Saat sudah selesai Seperti apa Apakah berhasil Melaksanakan reklamasi Atau tidak Nah itulah salah satu Prinsip dasar Dari pengelolaan lingkungan Sahabat pembongkaran Bahwa Setiap IUP Wajib melaksanakan Reklamasi Nah yang kedua adalah Bahwa setiap IUP Wajib menempatkan Jaminan reklamasi Apa itu jaminan reklamasi? Jaminan reklamasi adalah Sejumlah dana Yang ditempatkan oleh Pemegang IUP Sebagai jaminan Apabila pemegang IUP itu Tidak berhasil Melaksanakan reklamasi Atau Ekstrimnya Kabur Padahal lahannya Sudah terbuka Maka Dana inilah yang akan Dimanfaatkan oleh Pemerintah Untuk melaksanakan Reklamasi Untuk memulihkan Lahan tersebut Nah seberapa besar itu Ya tentunya ada Beberapa komponen Pembentuk Jaminan reklamasi Nanti kita bahas Lebih detail Di video-video berikutnya Ya tapi dana inilah yang Yang kemudian dimanfaatkan oleh Negara kita ini Untuk memulihkan Lahan itu Artinya Tujuan reklamasi Tetap pada akhirnya Tetap bisa tercapai Ya Ya Kemudian yang prinsip yang ketiga adalah Bahwa Walaupun pemegang IUP Sudah menempatkan Jaminan reklamasi Tidak membebaskan Pemegang IUP tersebut Dari kewajiban Melaksanakan Reklamasi Jadi jaminan reklamasi Jadi jaminan reklamasi itu Seperti Misalnya kita Menyewa Sebuah apartemen Atau sebuah rumah kontrakan Biasanya diminta deposit Oleh pemilik apartemen Atau pemilik kontrakan Yang tujuannya adalah Apabila nanti selesai kita Mengontrak Ada kerusakan-kerusakan Yang kita timbulkan Di apartemen Atau di rumah kontrakan tersebut Dana itu yang digunakan oleh Pemilik rumah Untuk Memperbaiki Kalau tidak ada kerusakan Akan dikembalikan lagi ke kita Deposit itu Sama seperti itu prinsipnya Sahabat dunia tambang kita Jadi Walaupun sudah menempatkan Jaminan reklamasi Tidak membebaskan Si pemegang IUP Dari kewajiban Melaksanakan reklamasi Loh Berarti dua kali dong Sudah ditempatkan jaminan Kemudian harus melaksanakan Reklamasi juga Ya harus dua kali Nah Kalau sudah Melaksanakan reklamasi Nanti dinilailah Oleh pemerintah Keberhasilan dari reklamasi Yang dilakukan oleh Pemegang IUP Kalau sudah berhasil 100% Sesuai dengan kriteria Keberhasilan Reklamasi Yang sudah ditetapkan Di persetujuan dokumen Rencana reklamasi Nah Apa itu dokumen Rencana reklamasi Nanti kita akan bahas Lebih detail juga Di video berikutnya Nah kalau sudah Dinilai 100% berhasil Maka 100% lah Jaminan reklamasi Tadi Dicairkan Dikembalikan Kepada pemegang IUP Jadi Jaminan reklamasi Yang pertama Bukan penerimaan Negara Itu jaminan Yang akan dimanfaatkan Negara Apabila pemegang IUP One prestasi Atau kabur Sehingga tidak Melaksanakan reklamasi Dan akan dikembalikan Kalau pemegang IUP Sudah berhasil Melaksanakan Reklamasi Nah seperti itu Sahabat dunia tambang Kita Itulah prinsip Prinsip Dari Pengelolaan Lingkungan Nah kemudian Bukan hanya reklamasi Tapi juga Paskatambang Nah apa itu Paskatambang Paskatambang adalah Kegiatan yang dilakukan Secara terencana Sistematis Dan berlanjut Jadi terencana Sistematis Dan berlanjut Setelah Akhir dari Sebagian Atau seluruh Kegiatan Pertambangan Yang juga Tujuannya sama Untuk memulihkan Fungsi Lingkungan Dan ekosistem Nah Paskatambang Juga ada jaminannya Yang tujuan Tujuan dari jaminan ini Adalah sama seperti Tujuan jaminan reklamasi Ditempatkan Bukan sebagai Penerimaan negara Tapi sebagai jaminan Suatu saat Nanti setelah Tambang Selesai Atau tambang Berakhir Kemudian pemegang IUP Tidak berhasil Atau dinilai gagal Atau kabur Sehingga tidak Melaksanakan Paskatambang Maka Jaminan Paskatambang itu Yang akan dimanfaatkan Oleh negara ini Untuk melaksanakan Paskatambang Terus Apa yang dilaksanakan Ya Kegiatan Paskatambang Sudah Ada Namanya dokumen RPT Rencana Paskatambang Yang sudah Disetujui oleh Pemerintah Maka nanti X tambang ini Mau jadi apa Sudah ada di dokumen itu Itulah yang kemudian Diwujudkan oleh Pemerintah Dengan menggunakan Jaminan Paskatambang Siapa nanti Yang melaksanakan Dan bagaimana Prosesnya Nanti kita Bahas lebih Diting Tapi Saya ingin Menyampaikan dulu Prinsip-prinsip Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Yang pertama Itu tadi Pemegang IUP Wajib melaksanakan Reklamasi Dan Paskatambang Yang kedua Pemegang IUP Wajib Menempatkan Jaminan Reklamasi Dan jaminan Paskatambang Yang ketiga Adalah Penempatan Jaminan Reklamasi Dan Paskatambang Tidak Membebaskan IUP Dari Kewajiban Melaksanakan Reklamasi Dan Paskatambang Nah yang keempat Yang keempat Ini sangat penting Suatu ketika Jika Jaminan Itu kurang Jika Jaminan Yang sudah Ditempatkan Itu kurang Untuk Melaksanakan Reklamasi Dan Paskatambang Oleh pemerintah Maka kekurangan Dana itu Tetap Menjadi tanggung jawab Ex Pemegang IUP Jadi sampai Kemana pun Bakal Dicari Sampai Kemana pun Bakal Dikejar Kalau Kurang Jadi Seperti itu Sahabat Dunia Tambang Kita Jangan Khawatir Bahwa kegiatan Pertambangan Itu adalah Untuk Melaksanakan Amanah Undang-Undang Dasar 45 Khusususnya Pasal 33 Ayat 3 Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Oh tapi Merusak Oh tidak Hanya Merubah Sementara Merusak Atau tidak Nanti Lihat Di akhirnya Ya Karena ada Program Reklamasi Dan Pasca Tambang Baik Baik Kira-Kira Itu yang Ingin Kita Sampaikan Di hari ini Sahabat Dunia Tambang Kita Yang Jelas Mari Kita Percayakan Nanti Kita Lihat Di akhir Saja Jangan Fonis Kok Jadi Ancur Tubuhnya Karena Dibelik Jangan Fonis Jangan Hakimi Saat Operasi Berlangsung Nanti Setelah Operasi Berlangsung Baru Lihat Kok Enggak Dijahit Lukanya Baru Divonis Disitu Baru Dihakimi Disitu Kira-kira Begitu Sahabat Dunia Tambang Kita Selamat Menerapkan Kaedah Teknik Pertambangan Yang Baik Dan Sampai Bertemu Di Video Berikutnya